Halo guys, kembali dari channel saya Naidi, eh maksudku Dr. Naidi Aku adalah seorang geolog yang berusaha untuk mengetahui rahasia dari dunia Di episode yang lalu, aku sudah menguat tentang rahasia boots yang terkuat di Minecraft Dan sekarang, aku mendapatkan info baru dari informanku Konon katanya, bow di dalam Minecraft itu hanya ada satu macam guys Bener sekali, bow kayu ini Gak ada spesial-spesialnya Cuman dari stick dan string Sangat lemah sekali Tapi gimana kalau misalnya aku beritahu kalian bahwa di Minecraft ini ada bow yang lebih kuat lagi guys Bahkan ada 26 macam Oh my god, banyak sekali Tapi pertama-tama kita harus mendaki gunung salju ini guys Mendaki pohon ini lagi Dan kita sampai ke dalam ini Custom crafter Bener sekali, ini data packnya dibikin oleh orang yang sama dengan orang yang membuat data pack boots Namanya adalah WISD Build Team Linknya akan ku taruh di deskripsi Dia adalah pembuat data pack yang sangat keren Kalian harus cek videonya dan subscribe ke dia Tapi sebelum video ini dimulai Please tinggalkan like 35.000 like Aku bakal lanjut bikin seri-seri dari Dr. Nightby Oke? So ya, jadi langsung aja Ayo kita mulai penelitian kita hari ini I hope you guys Enjoy you Halo Coba kalian cek di bawah deh Apakah tombol subscribe kalian masih merah seperti ini? Well, kalau misalnya masih merah Coba klik Sesuatu yang keren akan terjadi Uh, tombolnya jadi putih Nggak, tapi serius guys Kalau misalnya kalian suka video ini Please subscribe Itu akan sangat-sangat membantuku dan membuatku semangat dalam membuat video-video yang lain Dan thank you guys buat 1,8 juta subscribernya I love you guys so much Dan ya, enjoy the video Oke, penelitiannya kita akan mulai sekarang Tapi di dalam custom crafter ini aku nggak tahu guys Apa resep-resepnya Aku nggak hafal, belum belajar Wow, udah kayak ujian aja ya harus belajar Tapi tenang guys Ada kekuatan dari Google Yay Terlalu easy ini guys Kita bisa nyontek dari internet ya Nggak perlu buku lagi Seperti jaman kakek Tapi ini kan custom crafter guys Nah, kita perlu bikin crafting table khususnya buat bikin bow guys Yaitu adalah bow crafter Bow crafter ini membutuhkan banyak material guys Contohnya Bird's plank Bow Fletcher Dan arrow Yang mana sekarang kita terlalu miskin untuk membuatnya guys Kita nggak punya barang Oh well Kurasa waktunya untuk mencari Hah Andaikan aja Di depanku sekarang Ada sebuah chest yang berisi semua barang yang kubutukan Pasti akan sangat praktis Oh Kok tiba-tiba ada chest Hmm Chest yang sangat menarik Apa ya isinya Oh my god Ini adalah semua barang yang kubutukan Pasti dewa minecraft telah mengabulkan doaku Terima kasih dewa minecraft Langsung aja kita bakalan crafting bow crafternya guys Bam Yeay Itu dia guys Bow crafter Eh lah Kok naronya meleset ya Nah ini dia Bow crafterku sudah jadi guys Kita bisa crafting bow Dengan menggunakan table yang ini Tapi sekarang dilemaku muncul Aku nggak punya material untuk bikin bow apapun Hah Sedihnya Sedihnya Andaikan tiba-tiba di depanku ada sebuah chest Yang memiliki semua material yang kubutukan Itu akan sangat praktis Eee Ada chest disini Hmm Ini adalah sebuah chest yang menarik Kita lihat isinya Oh my god Sepertinya dewa minecraft mendengarkan semua perkataanku guys Terima kasih dewa minecraft Jasamu tidak akan kulupakan Wow aku dikasih banyak banget ini guys materialnya Mending kita langsung cobain satu-satu ini ya Bayangkan guys aku disponsorin sama dewa minecraft Keren sekali aku ini Pertama-tama kita bakalan bikin diamond ini Supaya jadi diamond block Aku akan membutuhkan tiga Terus di bow crafter kita akan crafting seperti ini Stringnya menjadi diamond Dan di bagian tengahnya kita kasih bow Eh salah Eem Ya maksudku seperti itu Wow aku barusan udah nyontek tapi masih salah Sungguh memalukan Dan sekarang aku dapetin bow para sultan Bow-nya dibentuk dari diamond guys Warna birunya sangat keren Namanya adalah armor piercing bow Efeknya adalah extra damage ke musuh yang memakai armor Jadi mungkin kita bakalan langsung coba ke musuh ini guys Dan ini dia Aku udah punya kelinci percobaanku Dia udah pake diamond chestplate dan golden helmet Supaya dia gak kebakar sama sinar matahari Dan sekarang kita bakalan coba untuk menembaknya guys Oh my god aku gak punya arrow Oh no Nah ini dia maksudku kita akan coba untuk tembak sekarang Tiga dua satu Bam Oh oke Ada efek-efeknya barusan Oke lanjut Dua kali Tiga kali Empat kali Lima kali Oke Kita butuh lima kali tembakan Agar zombie itu mati Dengan armor piercing bow Gimana kalau misalnya aku pake bow biasa Aku butuh berapa hit Satu Dua Tiga Empat Wait Wait what Loh 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 Kok cuma empat hit Ini ada yang gak beres kayaknya guys Kita coba lagi Kita coba lagi Yang ini ya Satu Dua Tiga Empat Oh empat ini sekarang Nah terus ini gunanya apa woy Sama-sama empat hit ini apa maksudnya woy You know what Mungkin kita bakalan coba tembakin ke aku sendiri Aku adalah musuh yang berarbor sekarang guys Kita coba ya Oke itu dua setengah aku lihat Kalau misalnya bow biasa berapa Cuma satu Oke Berarti itu damage nya jauh banget guys Mungkin gak bekerja Kalau misalnya buat mob ya Tapi kalau buat player ini Sangat sakit Perbedaannya satu sama dua setengah heart guys Ya lumayan kuat lah Mengingat berapa diamond yang kita harus habiskan Untuk membuat bow itu Lumayan Lumayan You know what Kita simpen lah guys Eh Seenggaknya masih berguna lah ya Gak akan kebuang Lanjut ke bow yang selanjutnya guys Kita punya yang namanya corus bow Jadi kita akan crafting seperti ini Nice Kita dapet corus bow Aku pengen tau fungsinya seperti apa guys Jadi kita bakalan coba tembakin creeper ini Eh Kok jatuh-jatuh sendiri Eh ini creepernya kok nob banget sih Jatuh-jatuh sendiri Ayo Naik-naik Mungkin kita bisa bikin Oh Kira bakalan bikin levitate Ternyata enggak guys Ini gunanya apa woy Mix target Randomly teleport Oh jadi bisa random teleport gitu Sama seperti kalau makan corus Fruat dong Kita bakalan coba Tembakin ke diri kita sendiri Hmm Nah Enggak teleport Bentar-bentar Ini maksudnya apa woy Kenapa aku tidak bertelepot Ketempat yang lain Apa jangan-jangan Aku punya kemampuan spesial Untuk menolak Kemampuan teleport itu Oh my god Aku sangatlah keren You know what You know what Kita bakalan coba Ke kelinci percobaan kita Ayo Nah kok gak teleport Mungkin yang barusan ngebug guys Oh Itu dia Oh my god Dia beneran teleport guys Teleportnya random-random gitu Tapi ini gak selalu guys Bukan setiap tembakan Pasti teleport Melainkan dari tembakan yang kena Masih ada kemungkinan Bisa teleport Apa enggak Well itu lumayan sampah menurutku Nah kalau gitu Mending makan corus food Kenapa bisa Langsung teleport gitu guys Keren Kalau corus bow ini Gak yakin bisa teleport Aku pengen coba teleport Teleportin aku cepat Ayo 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 Ini bisa-bisa aku mati duluan Sebelum teleport Hmm Dan attack damage-nya sama Seperti bow biasa Jadi ini lumayan jelek Aku rasa Welp Kalian semua tahu Apa ajal yang menanti Pada bow yang jelek Buang Bow-bow yang sebelumnya Terlihat menyedihkan guys Tapi yang ini Bakalan bagus guys Karena disini Aku punya critical bow Bam Wow Terdiri dari diamond dan iron Bow ini memiliki efek Untuk memberikan damage Yang sangat sakit Kalau dari tulisannya sih guys Ini bakalan memberikan damage Yang kecil Tapi kita bisa Hoki-hokian Dan dapetin damage Yang sangat besar Sampai bisa one shot Kita bakalan coba ya Satu Bam Ya lemah Terus kita bisa Dua kali Oke Apakah kita bisa one shot Apakah kita hoki Oh Yang ini Ini gak mati-mati Oh Berarti yang tembakan kedua Tadi itu kuat guys Nah ini aku Gak mati-mati Kita hoki-hokian Dan hoki-ku disini Sangat buruk Eh ini what happen Kenapa hoki-ku Sangat buruk disini Aku pengen yang kena critical dong Tapi kita gak bisa bedain guys Yang critical yang mana Oh itu Ada efeknya guys Oh itu juga Kalau misalnya kena critical Damagenya sangat sakit Dan ada efek khususnya Sama seperti Kalau misalnya kita critical Saat mukul Nah seperti itu Bow ini Lumayan kuat Tapi terlalu Mengandalkan Pada keberuntungan Dan aku Orang yang sangat tidak berhoki Tidak akan bisa pakai bow ini Buang Bow yang selanjutnya Kita akan bikin dari emerald guys Kita akan bikin Tiga blok emerald seperti ini Dan kita akan crafting bow-nya Seperti ini guys Spam Jadilah emerald bow Warnanya hijau guys Ini adalah bow yang sangat disukai oleh para villager Memiliki buff effect damage ke raiders Ya tapi sekarang Gak ada ridge sih Ini desa aja gak ada disini woy Pedalaman banget tempat ini Well mungkin kita bisa spawn beberapa villager Sebagai kelinci percobaan Katanya sih sakit banget guys Damagenya Kita akan coba ya Spam Oh oke Oke Hmm Apakah aku bisa menang Satu tumbang Dua tumbang Ow Ow Lumayan sakit damage-nya musuh Ow Ow Bisa aku guys Ini ini bisa Wow aku sangat tidak sekarat Kalau misalnya barusan aku pakai bow normal Aku akan mati duluan Hey ini adalah bow yang lumayan berguna guys Ini akan aku simpen ya Nanti aku kasihin ke villager yang membutuhkan Oh mungkin kita bisa kasih ke villager yang mempunyai biji ajaib itu guys Kita bisa tukerin gitu guys Oh my god aku sangat pintar Dokter Naidi gitu loh Nanti ini ya guys Akanku tukerin buat biji ajaib Emerald bownya akan kumash produksi Dan kita akan bertransaksi Tapi sebelum itu kita masih punya banyak bow yang kita akan coba guys Selanjutnya kita punya glowstone bow Seperti ini guys Ini memiliki efek untuk membuat target yang dikenainya menjadi bersinar Sepertiku Wow aku bersinar Ya intinya kalau misalnya bersinar itu bisa jadi kayak wallhack lah guys Contoh nih ya kita bakalan taruh seperti ini Terus kita bakalan tembak Bam Nah kita bisa lihat meskipun melewati blok kan Jadi ada kemampuan wallhack kita guys Saya suka Saya suka bow bow yang seperti ini Yang seperti nge-cheat Hehehe Ini tapi aku mau coba yang firework bow kok gak bisa ya guys Padahal lu udah sama ini loh Well you know what Gak usahlah kita bakalan bikin honey bow aja ya Seperti ini guys Bow yang bisa dimakan Gak sih sebenernya gak bisa sih Tapi bow honey ini bisa membuat targetnya supaya jadi pelan Jadi musuhnya bakalan terperangkap dalam honey honey Seperti itu Kalian bisa lihat sendiri Ow Oh no ada zombie Zombienya terlalu cepat Ah kita akan tembak Dia akan slow sekarang guys Lihat itu Lama bak Oh my god Ya intinya bow ini bisa membuat mereka jadi slow lah Lihat itulah Tubuhnya mengeluarkan honey Well sebenernya ini adalah bow yang sangat lemah Buang Dan untuk yang terakhir guys Aku bakalan bikin lightning bow Sama seperti namanya guys Ini akan mengeluarkan petir setiap kali ditembakkan Bam Jadi contoh kita punya banyak villager disitu Kalau misalnya kita tembak pake bow ini Bam Jadi witch Semuanya jadi witch Haha Ayo ayo tembak lagi Tembak lagi Ow Kok sakit Ow Woi woi stop Woi stop Jangan serang aku Aku yang membuat kalian Wah ini para witch witchnya Gak ada rasa terima kasih ya Pada pembuatnya ya Ayo lah udah aku jadiin witch Gak tau terima kasih Ayo aku tembakin terus Eh Ayo Kena petir Kena petir Ayo Nah Nah Udah kan Udah kan Tau rasa sekarang Main-main sama Naidi Oke guys Jadi sekian dulu Buat episode dokter Naidi hari ini Penelitian ku hari ini Sudah membuahkan lumayan banyak hasil Kalau misalnya kalian pengen lihat aku lanjut penelitian yang ini Jangan lupa untuk like video ini 35.000 like Aku bakalan lanjutin penelitianku dengan bow ini Episode berikutnya kita akan melihat banyak bow yang lebih keren lagi guys Jadi pastikan kalian like video ini Oke guys jadi sekian dulu buat episode kali ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan comment And I'll see you guys in the next video Sampai jumpa lagi di penelitianku yang selanjutnya Goodbye guys Bye